hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan Kampung Dandut Kampungnya Wong Dandut eh terima kasih kepada subscriber ya intinya mereka sudah subscribe channel saya kemudian mengharapkan dan meminta kalau bahasa Inggrisnya request apa-apa tentang permainan transpos ya terima kasih sudah subscribe channel saya bagi yang belum segera saja karena ada banyak yang bisa kita bahas bareng mengenai keyboard jadul ya saya memakai 950 keyboard yang sudah jadul maka apabila nanti dalam permainan atau penyampaian materi ya bukan materi sih apa yang saya sudah sampaikan kurang berkenan saya mohon maaf ya Hai apabila ada yang salah dimaklumi karena saya bukan player bukan arranger bukan apalah pokoknya ya sekedar kita berbagi apa yang pernah saya alami ini apa yang saya tahu tentang keyboard jadul ini jadi ya dimaklumi aja kalau yang saya sampaikan ternyata tidak benar jadi saya mohon masukkan kritik dan saran agar teman-teman yang lain juga ikut ikut belajar dan mendalami tentang musik dan kaedah-kaedahnya kaedah itu bisa teori dan sebagainya untuk kali ini ya saya akan berbagi pengalaman ya tentang transpos ya kita bahas bareng ya mengenai Hai adalah fitur yang ada di keyboard Hai yang saya tahu ini Yamaha ya Trampos adalah ya Trampos adalah kaya cah sekolah satu fitur dari Yamaha dari keyboard Hai ya untuk menaikkan atau menurunkan setengah nada jika diklik satu misalnya satu plus ya Hai ya satu plus Hai Hai akan naik menjadi setengah dari C misalnya ya dinaikkan satu menjadi Cis bersamaannya seperti itu kemudian apabila dua menjadi D sama dengan C di Trampos dua Sama bunyinya dengan D makanya eh ada sebagian teman ya sebagian deh yang meributkan janet juga bukan dan meributkan tapi mempermasalahkan transpos ya apa yang saya alami ya Hai transpos itu beda dengan kromatis Hai kalau disini bandanya satu plus berarti satu crash gambarnya ya satu keras padahal kalau di kromatis kromatis satu keras sama dengan G tapi disini naik setengah nada ya transpos itu hanya naik setengah nada Hai jadi kita kalau ada orang yang nyumbang nyanyi terutama ya dengan kode jari satu ya jari satu artinya satu keras satu keras sama dengan G bukan di transpos plus satu ya bukan di transpos tapi Hai memakai kromatis satu keras berarti do sama dengan G ya kalau satu mol Hai satu mol do sama dengan F dan seterusnya saya yakin teman-teman nanti bisa mempelajari di pelajaran SMP kebetulan saya juga pernah SMP ya Hai mengenai transpos ya kenapa harus transpos Hai suatu misal ya Ayo kita kesulitan di saat ada orang nyumbang nyanyi Hai tapi nadanya ada di Hai gis misalnya dos sama dengan gis Hai kita tidak perlu transpos Hai bagi saya ya pengalaman saya tidak perlu transpos karena ya ada satu cara tersendiri yang kita sudah pernah mengalami tapi tidak memahami Hai do sama dengan gis g kres Hai ada satu pengalaman kita Hai ya Hai yang kita tidak memahami pengalaman Hai ya Hai saya mengalami transpos apabila di Hai Cis ya di Cis dan vis biasanya Hai ini yang saya Hai terus terang saja kadang saya transpos antara vis dan Hai Cis karena ke jari saya tidak nyampe penjadian saya jujur saja tapi kalau piano ya dengan terpaksa kalau piano dengan terpaksa kalau piano terpaksa karena kita ada fitur tampos makanya kalau Cis biasanya saya naikkan saya naikkan satu plus satu jadi C itu kalau saya pengalaman yang saya alami Hai kemudian ke suatu misal ada orang nadanya di gis tadi ya kita bahas di gis kita kadang kesulitan merasa Wah yang saya alami ya bukankah kita pernah bermain nada minor ya nada minor di F ya nada minor F ya ya kenapa pengalaman ini harus dipahami ya kenapa pengalaman ini harus dipahami nada F minor sama dengan do-nya ada di gis otomatis kita bisa bermain gis ya secara otomatis karena nada minor ya nada minor dimulai dari La secara otomatis sebenarnya kita bisa bermain di gis karena kita pernah mengalami bermain C minor ya kalau di main gis La nya ada di La nya ada di F secara otomatis kita pernah mengalami makanya bukan suatu alasan kesulitan jadi tidak perlu ditrampus bagi saya ini pengalaman saya kalau ditranspose ya kita biasanya pakai kegemaran nada nada dasar kegemaran benora angel ya biar enggak sulit di trampus plus satu pakai G akan tetapi ya akan tetapi tidak semua stil mendukung artinya permainan bassnya nanti bisa ngereng karena di atur di Hai 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 dari masing-masing instrumen eh eh kemudian ada yang ada yang minta misalnya dis ya kita merasa kesulitan Oh nadanya dis ya nada dis kita pahami kita pahami dengan berdasarkan pengalaman kita pernah bermain nada C minor ya dis itu nadalanya di nada la ya la nada la la ada di C jadi secara otomatis kita bisa bermain dis secara otomatis nah Hai kemudian ya Hai kalau kita merasa kesulitan main dis ya biasanya nah dinaikkan lagi berarti bermain D kalau kesulitan itu teknik eh pengalaman saya tetapi kadang ya maaf saja kadang-kadang kita lupa Hai sedang lagi enak-enaknya kita memainkan tapi kita lupa bahwa kita sudah melakukan transpos karena saking asiknya ngiringi ya kadang-kadang lupa kita sudah transpos ternyata pengertian kita masih bermain di dis oke gitu ya ada baiknya ya cukup pakai dis ya pengalaman yang perlu dipahami artinya memahami pengalaman karena kita pernah bermain C minor secara otomatis kita bisa bermain D Hai do sama dengan dis eh ada lagi nada yang saya pernah ya biasanya pasti saya transpos yaitu di cis ya saya saya jujur saya kesulitan karena la la ada di best jadi saya kesulitan sebenarnya ya dulu ini pengalaman saya ya bermain cis saya kesulitan nah la nya ada di best eh karena belajar hari per hari saya tekuni bukan berarti saya langsung bisa ya kemudian saya pahami adakah lagu yang bermain di best minor nah makanya dulu mungkin ini karena yang nyanyi ini penyumbang jadi tamu dia saya suruh nyanyi satu baris ternyata nadanya tetap eh di cis makanya saya dengan fitur Yamaha fitur keyboard saya transpos menjadi plus satu hebatnya lagi nah hebatnya lagi yang nyanyi tahu ketika kita saya transpos harusnya dia bilang ya dia bilang gis nada solnya tapi saya majatnya G pak gis pak nah disitulah kadang-kadang penyanyi lebih tahu dari yang mengiringkan eh apa yang mengiringi satu lagi nah nah ini nada yang bagi saya juga kesulitan makanya kalau saya biasanya saya transpos menjadi plus satu lagi ya paling yang namanya transpos saya hanya untuk mengambil lebih sisi mudahnya karena bermain F lebih mudah menurut saya ya kenapa saya mengambil hanya plus satu ya supaya kita lebih punya pengalaman dalam arti pengalaman salah salah itu pengalaman salah itu suatu kebaikan bagi saya pengalaman salah jadi nanti di rumah di saat kita free pelajari dimana letak kesalahan tadi saya perbaiki saya perbaiki karena ya kalau di wish nadalanya ada di dis jadi menurut saya menurut saya sekali lagi ya saya kesulitan makanya saya memilih memilih untuk transpos dalam batas kewajaran jadi transpos paling plus satu kalau transpos sampai plus tujuh itu namanya bukan transpos menurut saya terlalu ya ambil nada terdekat jadi dipelajari misalnya A ya misalnya A jadi yang saya agak sulit memang di wish dan jess apakah transpos itu salah? tidak menurut saya tidak menggunakan fitur keyboard memang tidak salah hanya jika tidak wajar ada setil yang tidak mau di transpos nah itu kelemahannya kalau setilnya di bypass satu contoh saya bikin setil judulnya apa kemarin semuanya bypass jadi tidak bisa di transpos nah ini ini semuanya bypass walaupun di transpos sampai sepuluh atau berapa tidak bisa karena di bypass ini saya transpos ini transpos tujuh tidak berpengaruh ya karena tidak semua stil bisa di transpos tergantung eh pada waktu baru membuat karena ada banyak juga sekarang modelnya di bypass tujuan di bypass itu untuk mempermudah jadi di saat kita main langsung cuma tombol start stop yang dimainkan itu untuk mempermudah playernya jadi kita harus memahami kadang ada juga stil yang tidak bisa ditranspos itu ke kelebihannya kekurangan stil tidak bisa ditranspos ya kadang penyanyinya yang gak bisa gak mampu oke penjelasan yang penjelasan pengetahuan pengalaman saya yang berikutnya ya misalnya ada orang main mintanya main di bass sebenarnya kita juga tidak kesulitan karena kita juga pernah bermain G minor ya sama ada orang yang minta main B minor kita pengalamannya sudah pernah memainkan D karena La Do dari ini ya Do oke begitu jika masih ya memang kalau terpaksa transpose mencari nada yang terdekat jangan terlalu jauh karena kalau terlalu jauh ya plus mainnya jangan terlalu jauh apalagi di main ya biasanya kalau di main permainan bass itu tidak sama kadang misalnya membuat still dari A ya karena kita tidak biasa memakai A kita biasa memakai C C O min ya ini biasanya yang menyebab kita sudah saya sampaikan bahwa transpose tidak salah ya tidak ada celahnya karena kita menggunakan fitur dari keyboard jadi transpose tidak ada salahnya untuk me apa ya mensiasati permainan kita bukan mensiasati penyanyi dan sebagainya tapi mensiasati diri kita sendiri supaya lebih mudah oke ya nanti jika ada penyampaian saya yang kurang mau dikoreksi ya misalnya ada masukan kritikan saya terima karena ini hanya berdasarkan pengalaman secara saya bermain bukan berdasarkan teori musik atau penjarian saya juga belum sempurna ya oke untuk sementara itu dulu yang saya sampaikan apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya oke sampai disini dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa subscribe channel saya terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih